Salam damai, kita kembali bertemu dalam episode Taubat, cerita orang hebat. Saya berada di rumah sakit Baptis Kediri di kota Kediri. Rumah sakit ini sudah melayani warga Kediri dan sekitarnya. Karena jutaan orang sudah dilayani dan kita juga meyakini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Di rumah sakit inilah ada tenaga-tenaga kesehatan yang melayani secara luar biasa. Ada dokter, ada perawat, ada tenaga administratif, manajemen, dan semua orang tidak terkecuali melayani dalam sivitas hospitalia ini. Cerita orang hebat kali ini ingin saya dasari dari kisah di kitab suci ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang banyak. Saya mengambil dari Matthew 14, ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Rumah sakit ini maupun rumah sakit-rumah sakit kita yang lain terbukti sudah melakukan apa yang dikisahkan oleh Yesus ketika ia melihat perumunan orang banyak. Terima kasih telah menonton! Dalam saat-saat seperti pandemi ini, kita juga merasakan baik di rumah sakit baptis kendiri, di rumah sakit-rumah sakit kita yang lain, dan juga seluruh rumah sakit Indonesia, seluruh rumah sakit Indonesia dipenuhi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang melayani dengan luar biasa. Orang-orang yang bisa memberikan harapan kepada mereka yang sedang sakit, apakah itu karena pandemi COVID, dampak COVID, atau dengan segala macam penyakit yang lain. Di dalam ayat ini ada tiga hal, ada tiga kata yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah ketika Yesus ditulis di sini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan itu artinya sesuatu yang keluar dari dalam. Ada momen spiritualitas ketika melihat orang banyak. Kata ini bahkan di dalam bahasa latin disebut dengan compassion atau compatio. Compatio itu artinya bersama-sama menderita. Yesus ingin bersama dengan banyak orang merasakan penderitaan yang dialaminya. Dan oleh karena itulah ketika kita melihat bagian ini, kita mengucap syukur ada banyak orang hebat, tenaga kesehatan yang sudah berjibaku dalam situasi pandemi. Dan juga dalam keseharian mereka berupaya untuk melihat orang lain karena satu hal. Yaitu compassion, belas kasihan, spiritualitas. Pelayanan kesehatan harus didasari oleh pelayanan yang keluar dari hati. Pelayanan yang ingin merasakan penderitaan daripada orang-orang lain. Bahkan ada sebuah-sebuah pernyataan yang mengatakan orang berdoa secara tulus di antara empat dinding tembok kamar rumah sakit. Lebih banyak dibandingkan daripada di rumah-rumah ibadah. Kenapa? Pada waktu keluarga tercintanya sakit, orang begitu kusuh. Orang begitu luar biasa mendoakan dan keluar dari hati. Dan tenaga kesehatan adalah mereka yang bisa mendengarkan orang-orang yang sedang menderita, sedang ketakutan akan kehilangan keluarganya. Sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam situasi yang menderita. Disinilah para tenaga kesehatan, apakah itu dokter, apakah itu perawat, semua yang membantu untuk mengembalikan kesehatan orang yang sedang sakit. Dan juga menjadi bagian dari keluarga yang sedang menunggu. Merupakan orang-orang yang melakukan tindakan spiritual. Compassion. Merasa menderita sama seperti Yesus yang lakukan ketika melihat orang banyak. Compassion adalah sesuatu yang diharapkan dan sudah dilakukan dari banyak tenaga kesehatan yang melayani di rumah sakit ini. Kita perlu mengucap syukur untuk orang-orang hebat yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan, ia menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Kata menyembuhkan menarik sekali. Di dalam bahasa aslinya itu sama dengan kemudian diterjemahkan secara bahasa kedokteran terapi. Yaitu terapi. Artinya ada tindakan. Bukan hanya keluar dari hati saja. Bukan hanya belas kasihan saja. Tapi ada tindakan fisik. Dan Yesus melakukan tindakan fisik. Saya bersyukur juga bahwa di rumah sakit-rumah sakit kita, di lembaga-lembaga kesehatan kita, dan banyak orang-orang yang melakukan, bukan hanya melakukan sesuatu karena compassion, tetapi juga melakukan tindakan nyata. Mereka berusaha memperbaiki, berusaha menyembuhkan dengan akal, pikiran, kemampuan, skill, dan segala macam yang dilakukan. Ada alat kesehatan, ada obat-obatan, tetapi ada tindakan, ada terapi yang dilakukan. Dan Yesus melakukan terapi. Yesus tidak hanya berdiam diri dan kemudian hanyut dalam belas kasihan. Tapi ada tindakan nyata. Kita berterima kasih sekali. Ada orang hebat yang banyak di rumah sakit ini dan di rumah sakit yang lain. Melayani orang untuk bisa sembuh. Ada tindakan. Kata yang ketiga dikatakan di sini, Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Namanya rumah sakit. Yang datang ke sini adalah orang-orang yang sakit. Tetapi Yesus melihat bukan hanya orang yang sakit secara fisik. Ada banyak orang yang mungkin dalam hal ini memerlukan pertolongan. Ada yang sakit fisik. Tetapi keluarga yang menderita mungkin juga dalam kondisi sakit. Yang secara psikologis, yang begitu ketakutan kehilangan keluarganya. Ataupun kalau sudah kehilangan keluarganya, ada penderitaan dan kesedihan. Sakit kita bermacam. Ada yang fisik, ada yang non-fisik. Dan disitulah tugas para tenaga kesehatan. Melakukan tindakan-tindakan nyata. Mengobati mereka yang sakit. Kendati dalam pandemi ini, kita bersama-sama berduka. Ada ratusan, atau bahkan sekarang sudah mencapai ribuan tenaga kesehatan. Yang harus menjadi pahlawan ketika dalam pelayanan mereka berdampak COVID-19. Dan harus kehilangan nyawa mereka. Tapi dalam situasi inilah, kita mengucap syukur. Ada rumah sakit dengan tenaga kesehatan yang memiliki compassion. Memiliki rasa belas kasihan yang luar biasa. Tetapi juga ada tenaga kesehatan yang tidak hanya berdiam diri. Tetapi juga melakukan tindakan yang luar biasa. Memiliki rasa belas kesehatan yang luar biasa. Ketika saya ada di rumah sakit kediri ini, Saya tidak bisa tidak mengatakan ada seorang yang hebat. Yang mewakili semua tenaga kesehatannya, yaitu Dr. Arnold. Ketika dia melakukan itu karena compassion. Dr. Arnold Serwawora. Karena compassion. Kisah akhir hidupnya banyak kesaksian yang luar biasa. Dari warga pasien, keluarga pasien yang tergolong. Tetapi juga kisah dia dalam pelayanan di rumah sakit ini adalah. Ketika dia bertindak secara luar biasa. Melakukan sesuatu karena ingin menyembuhkan orang. Ingin menyelamatkan nyawa. Dan ingin juga menjadi penghibur bagi semua keluarga. Tuhan memberkati rumah sakit dengan Dr. Arnold. Dan banyak lagi dokter perawat yang melakukan tugas yang kita lihat dengan compassion. Ingin ikut merasa menderita dengan tindakan nyata. Dan menolong orang yang sakit. Tuhan memberkati lembaga pelayanan kesehatan kita. Tuhan memberkati semua tenaga kesehatan kita. Dan Tuhan memberkati semua upaya untuk melayani sesama manusia melalui pelayanan kesehatan kita. Salam damai. Tuhan memberkati. Amin.